PANASONIC Jadi di Panasonic ini ada satu teknologi yang hanya kita miliki namanya adalah Econavi. Dimiliki ada di AC, ada di mesin cuci, ada di lemari es. Nah untuk di AC sendiri dengan sistem Econavi ini kita bisa menghemat energi hingga 35%. Gimana sih cara kerjanya? Basically dia mendetect kalau udara di luar itu sedang panas, dia akan menurunkan temperaturnya supaya udara lebih dingin. Dan temperaturnya pun juga disesuaikan dengan sensor human detection. Jadi kalau hanya ada satu orang di ruangan maka suhunya hanya difokuskan ke satu orang tersebut. Kalau orangnya ada banyak suhunya difokuskan ke seluruh ruangan. Dengan begitu hemat energi kita lebih bisa dikontrol. Nah kalau untuk di mesin cuci, gimana sih cara kerjanya Econavi? Dia basically mendetect sensor load dari baju tersebut yang dimasukkan ke sini. Seperti contohnya disini kapasitasnya 10 kg untuk baju. Tapi kalau kita memasukkan hanya 7 kg, maka air yang dikeluarkan tidak akan sebanyak untuk kapasitas 10 kg. Walaupun disini tertera 10 kg kapasitas mesin cuci kami. Dengan cara tersebut otomatis air dan energi listrik yang dikeluarkan berkurang. Dan itu membuat kita bisa hemat hingga 45%. Berikutnya adalah teknologi dari Panasonic yang sangat canggih yaitu solar panel. Di Indonesia memang teknologi ini belum terlalu umum untuk digunakan. Tapi untuk di Jepang sendiri sudah ada satu contoh proyek di Fujisawa Town berada di Jepang. Dimana Fujisawa ini adalah menjadi kota Panasonic. Semua energi di dalam kota itu, perumahan di dalam kota Fujisawa menggunakan energi tenaga surya. Caranya sangat simpel. Di setiap rumah di kota Fujisawa ini kita tanami solar panel yang akan menyerap energi surya. Yang akan ditransfer ke penyimpanan sistem energi baterai litium yang dapat bertahan selama 3 hari. Nah energi yang ada di baterai litium ini akan disebar ke listrik-listrik yang dibutuhkan di setiap perumahan. Seperti untuk menyalakan TV, menyalakan komputer, listrik untuk menyalakan lampu, atau juga mesin cuci. Dengan sistem teknologi yang sangat canggih ini, makanya kota Fujisawa ini dikatakan smart town. Karena hemat energinya cukup besar dan mengurangi polusi udara. Nah ini teknologi terakhir daripada Sonic yang pasti kalian semua suka. Ini berupa solar lantern namanya. Dia bekerja dalam dua paket. Satu lampunya sendiri, satu lagi tenaga surya-nya solar panel sendiri. Gimana cara bekerjanya? Si kecil ini, si solar panel ini tinggal dijemur di luar supaya dia menyerap energi matahari dari luar. Setelah udah cukup waktunya dijemur, ada kabel yang menyambungkan dia ke solar lantern ini, ke lampu ini. Nah ini bisa digunakan sangat efektif pada saat lagi mati lampu. Dan lampu kecil ini tidak menipu, dia juga bisa untuk menge-charge handphone dan laptop dari tenaga surya. Nah seperti yang tadi saya sudah jelaskan, teknologi ini sangat mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan menikmati teknologi kami di bulan Januari 2014. Panasonic, give you a better life, a better world. Panasonic.